Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Gak nyangka sekarang sudah 2 juta subscriber 2 juta subscriber, luar biasa Saya ingin mengucapkan selamat kepada CokroTV Alhamdulillah Sekarang kita sudah 2 juta orang yang subscribe Semoga Cokro terus menyajikan konten-konten yang mencerahkan Dan juga menjadi kanal alternatif bagi pendidikan politik Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat Anda semua Pokoknya salam Pancasila dan salam Bineka Tunggalika Terima kasih untuk semua yang mendengarkan Terima kasih untuk semua yang menonton Terima kasih Maju terus CokroTV Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas Gagasan mesti dipertarungkan Yang terbaik akan menang Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung Politik identitas tak punya tempat bernaung Simak Gagasan Ugi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om swastiastu nama budaya Salam kebajikan Sebelumnya mohon maaf karena saya sedang berada di Semarang, Jawa Tengah Video gagasan Ugi kali ini terpaksa saya buat menggunakan HP Suara maklum kalau memang nanti jadinya seadanya Nah teman-teman baru aja Pemprov DKI di bawah pimpinan PJ Gubernur Ada upaya ingin menghapus jejak Anies Baswedan di DKI Katanya apa yang dilakukan PJ Gubernur DKI adalah kebijakan yang tidak substansi dan asal beda Terkesan ingin menghapus jejak Gubernur Anies Baswedan Kata Mas Iqbal Mas Iqbal bahkan menyebut apa yang dilakukan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Pak Heru ini Sedang melakukan de-aniesisasi Nah saya warga DKI Jakarta Orang yang lahir dan tumbuh di Jakarta ingin merespon statement Mas Iqbal ini melalui tiga Poin berikut Poin pertama bukan de-aniesisasi karena pergantian slogan adalah hal biasa Mas Iqbal pergantian slogan sebuah daerah administrasi di setiap lima tahun adalah hal biasa secara teknokratik Kebutuhan pembangunan itu dinamis mengikuti perkembangan zaman Sehingga tujuan pembangunan dan turunannya yaitu respons kebijakan juga dinamis mengikuti kebutuhan Maka gak heran setiap lima tahun dibuat rencana pembangunan jangka menengah daerah Dinamika ini pula yang membuat pergantian slogan menjadi hal yang lumrah dan etis-etis saja Misalnya pada era Jokowi Ahok slogan DKI Jakarta adalah Jakarta Bebenah Kemudian di era anies diganti menjadi Jakarta Kota Kolaborasi Well mungkin kata kolaborasi memang dibutuhkan oleh Pemprov saat itu Mengingat tingginya polarisasi warga DKI akibat politisasi agama yang memenangkan Pak Anies Apalagi kalau kita bicara slogan Maju kotanya bahagia warganya yang sudah terbukti lip service Karena terbukti di era Pak Anies indeks kebahagiaan warga DKI yang memiliki APBD terbesar se-Indonesia ini Melorot dan kini menuduki 8 terbawah se-Indonesia merujuk pada data BPS Kini ketika berganti gubernur ya boleh-boleh aja dan etis-etis aja diganti lagi menjadi sukses Jakarta untuk Indonesia PLT Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Raides Arianto mengatakan bahwa Pergantian slogan ini terkait dengan rencana pembangunan daerah 2023-2026 Yang memuat dukungan Jakarta kepada ibu kota Indonesia yang baru di masa depan Jadi jelas variable anies atau bukan anies itu gak relevan So Mas Iqbal jangan get Walaupun bukan de-aniesisasi, tapi kalaupun iya juga tidak apa Nah ini poin kedua Kenapa? Karena anies adalah gubernur gagal yang pernah dimiliki DKI Jakarta Mengenang anies adalah mengenang sebuah pengalaman pahit yang tidak akan kami lupakan Agar menjadi pelajaran supaya tidak terulang ke depannya Flashback 2017, kemenangan anies gak bisa dilepasin dari kejabnya politisasi agama di DKI Karena kentalnya kontestasi politik tersebut dengan politisasi agama, maka gak heran Yang menang juga gak berkualitas Tadi saya sudah katakan bahwa indeks kebahagiaan warga DKI melorot di era anies Masih ada lagi, misalnya kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran yang meroket di era anies Program-program unggulannya pun kacau balau Misalnya rumah DP0 yang gagal dan pengadaan lahannya juga korum Naturalisasi sungai gak dijalankan, sementara normalisasi sungai juga dihentikan OKOC yang kini menjelma menjadi jakrener juga gagal Formula E yang menelan uang rakyat DKI ratusan miliar Juga gak jelas pertanggung jawabannya hingga hari ini Jadi ya gak apa-apa kalau misalnya dihapus jejaknya Biar warga DKI gak nyesek-nyesek amat Ketiga, jangan paksakan persepsi sedang dianiaya Nah, ini yang terakhir Pesan saya ke Mas Iqbal, the world doesn't evolve around anies Gak semua hal di dunia ini tentang anies Jangan karena anies sedang digadang-gadang untuk menjadi capres Dan PKS sedang negosiasi soal koalisi pendukung anies Lalu semua diarahkan tentang anies Kali ini sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa aja Diframe seolah sedang menganiaya anies Bahkan pembangunan yang melibatkan pembenahan dan perbaikan Untuk warga DKI dan Indonesia secara umum pun juga Masih diframe sebagai upaya politis untuk menganiaya anies Wajar kok slogan sukses Jakarta untuk Indonesia Mengingat DKI Jakarta adalah bagian penting Untuk Indonesia secara umum Perputaran uang nasional 70-80%nya aja ada di DKI DKI juga merupakan rumah bagi roda pemerintahan nasional Dan DKI akan segera memberikan tongkat estafet Pusat pemerintahan tersebut kepada IKN yang baru Sesuatu yang menjadi proyek nasional Sehingga adalah hal yang baik bahwa DKI ikut andil Dalam kesuksesan transisi perpindahan di buku kota Jadi ini bukan soal anies Ada yang lebih tinggi daripada kepentingan pencapresan anies Yaitu warga DKI secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum Dan ini bukan perubahannya tidak substansial Seperti yang Mas Iqbal bilang Justru Mas Iqbal, saya sarankan Anda Untuk memahami dulu apa yang Anda komentari Baru Anda berkomentar Saya Deddy Prayudi Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax